Warisan Bagi sebagian orang adalah berkat Namun warisan adalah juga amanah Dengan demikian warisan bukan untuk dihabiskan Melainkan untuk dikembangkan Orang yang telah berusaha keras masa hidupnya Tak ingin hasil usahanya lenyap begitu saja karena perilaku buruk ahli warisnya Firman Tuhan menyatakan Bahwa kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu Sehingga kamu mendapat bagian dalam perjanjian Seorang ahli waris adalah juga bagian dari yang diwariskan Maksudnya ahli waris itu adalah kita Kita mewarisi pengajaran dan pemberitaan para pendahulu saksi iman Pengajaran itu adalah tentang Kristus Sebagaimana setiap ahli waris Kita bukan hanya menikmati warisan pendahulu dengan berjalan di tempat Kita juga wajib menjaga, memelihara, dan mengembangkan warisan dari hari ke hari Pemberitaan tentang hidup dan pengajaran Yesus tak pernah berhenti dan usang hingga 2000 tahun ini Pemberitaan tentang hidup dan pengajarannya bahkan semakin berkembang Dunia tidak pernah kehabisan ide dan pesan seputar Yesus Setiap kali pesan itu digali dan direnungkan Dunia selalu mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah didengar Laksana air segar bagi yang kehausan Setelah meminumnya, dunia akan terus ingin meneguk lagi air segar itu Ada baiknya, kita selalu menjaga ajaran mulia itu melalui sikap dan gaya hidup sehari-hari Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!